Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan membahas alur cerita Sinetron buku harian seorang istri Untuk episode 30 Maret 2021 Namun sebelum lanjut Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Alur cerita selanjutnya dari channel ini Seperti yang telah kita saksikan di episode sebelumnya Pasya yang tak sengaja melihat Bunawang sedang bersama Bunisa Bahkan Pasya pun melihat Bunawang dan Bunisa yang begitu akrab Karena dipenuhi rasa penasaran Pasya pun mencoba menemui Bunawang Dan bertanya Siapakah sosok Bunisa sebenarnya Dan ada apakah hubungan Bunisa dan Bunawang Hal tersebut pun membuat Bunawang Tak bisa mengelak lagi Hingga dirinya mencoba menjelaskan kepada Pasya Siapakah sosok Bunisa yang sebenarnya Lalu Bunawang pun mengatakan kepada Adi Ataukah Pasya Kalau Bunisa adalah Busari yang tak lain Adalah Adi kandung dari Bunawang Hal tersebut membuat Pasya begitu terkejut Bahkan dirinya pun mengira dan berpikir Bahwa selama ini orang yang menjadi musuh beratnya Dan yang telah menculik dirinya adalah sepupunya Yang terakhir adalah anak dari Bunisa Hal tersebut membuat Pasya begitu bingung Harus bagaimanakah jika dirinya berhadapan dengan Kepin Lalu diadegan selanjutnya si antagonis Alia Yang saat ini sudah bekerja sama dengan Kepin Untuk menghancurkan Dewa dan keluarga Buwana Bahkan saat ini Alia pun sudah menjalankan rencananya Terlihat saat Alia ingin mencoba Mengetahui dan mengopi semua ide-ide Perusahaan Buwana Krop Dan akan diserahkan kepada Kepin Semua itu Alia lakukan Agar Dewa kalah di saat memperebutkan tender bersama Kepin Lalu setelah itu Alia pun memberi kabar kepada Kepin Dan mengajak Kepin untuk bertemu Namun saat Alia bertemu dengan Kepin Tak sengaja hal tersebut pun diketahui oleh Pasya Pasya pun curiga terhadap Alia Bahwa Alia sedang merencanakan sesuatu bersama Kepin Lalu Pasya pun mencoba menemui Alia Dan bertanya Apakah yang sedang direncanakan dirinya Buat menghancurkan Dewa dan Nana Namun saat itu Alia pun berusaha mengelak Dari tuduhan Pasya Tetapi itu semua tidak membuat Pasya Bercaya begitu saja Tentu saja Pasya akan mencari tahu Apa yang sebenarnya terjadi Antara Kepin dan si antagonis Alia Namun apakah Usaha Pasya akan berhasil Mengetahui Jika Alia dan Kepin telah bersatu Untuk menghancurkan Dewa dan Nana Dan jika saja Pasya mengetahui itu semua Tentu saja Pasya pun tidak akan tinggal dia Dan akan mengatakan itu semua kepada Dewa Dan pastinya di episode yang akan datang Akan semakin seru dan menarik Untuk kita saksikan Yang dimana saat ini Si antagonis Alia yang sudah Memberikan semua Ide-ide kepada Si Kepin Tentu saja Di saat Kepin dan Dewa Sedang memperbutkan tender Tentu saja Dewa pun akan kalah Dari Kepin Karena Semua ide telah Diketahui oleh Kepin Namun sepertinya Dewa pun akan merasa Curiga Dan Merasakan ada Kejanggalan Tentu saja Dewa akan mencari tahu Siapakah yang telah Membocorkan Dan menghianati dirinya Dan pastinya Dewa pun akan mencari tahu Dari CCTV di kantornya Namun Jika saja itu semua Benar terjadi Pastinya Dewa pun akan mengetahui Kalau itu semua adalah Perbuatan si antagonis Alia Yang telah Mengopi ide-ide Miliknya Dan memberikan Kepin Pastinya Dewa pun akan Sangat murka Kepada Alia Bahkan Dewa Tidak akan segan-segan Untuk Mengeluarkan Alia Dari perusahaan Miliknya Bahkan Dengan secara Tidak hormat Namun Jika semua itu Benar terjadi Tentu saja Si antagonis Alia pun Tidak akan Tinggal Dia Bahkan Dirinya pun Akan semakin Menjadi-jadi Dan akan Terus berusaha Untuk Menghancurkan Dewa Dan Nana Tetapi Itu semua Tidaklah mudah Bagi si Antagonis Alia Karena Saat ini Dewa yang Selalu Melindungi Nana Bahkan Di sisi lain Pasya Yang akan Terus berusaha Mengawasi Nana Meskipun Dari Kejauhan Tentu saja Dewa Dan Pasya pun Tidak akan Membiarkan Nana Tersakiti Oleh Siapapun Termasuk Si antagonis Alia Nah guys Namun Jangan lupa Saksikan Terus Cerita Selengkapnya Hanya di Sinetron Buku Harian Seorang Istri Yang Tayang Setiap Hari Hanya Di SCTP Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa